Hai hasilnya seperti ini bisa dilihat jadikan logo dana ini sebagai logo struk ya bisa dilihat hasilnya Hai ini hasil editan kita ya temen-temen Assalamualaikum temen-temen ini saya punya dua struk dana seperti ini ini struk bawaan dari dananya langsung ya teman-teman ini jadi kita cetak langsung dari dananya hasilnya seperti ini bisa dilihat Hai kecil-kecil ya hurufnya ya kemudian yang ini hasil editan saya buatan saya kalau yang ini ya teman-teman bisa dilihat hasilnya ya ada logonya kemudian ada nama toko kitanya kemudian bagian biaya admin total bisa di edit gampang banget cara pengeditannya ya temen-temen seperti ini yang pertama pastikan temen-temen punya printer bluetooth seperti ini ya aplikasinya di playstore gampang dan gratis Oke kita masuk ke aplikasi dana setelah itu kita masuk ke aktivitas ya kita cari riwayat hasil transaksi yang sudah kita transaksikan ini contoh ya ini yang akan saya edit Oke setelah itu kita crop Ayo kita crop kita screenshot sorry screenshot lalu kita edit ya screenshotannya kita crop karena ini saya mau ngambil logo dananya ini kita jadikan logo dana ini sebagai logo struk ya Hai ke-keh sudah seperti ini kita simpan ya sudah tersimpan sekarang kita klik bagikan kita bagikan ke aplikasi bluetooth printer Hai Oke kalau sudah seperti ini kita klik teks OCR ini jangan dirubah-rubah kita langsung ke proses hai oke kita oke kan Hai nah ini ya kita hapus saja bagian-bagian yang tidak perlu Hai nah seperti ini sekarang yang pertama kita tambahkan logo logonya yang tadi yang sudah kita simpan ya ada di file gambar screenshot ada di file gambar screenshot nah ini ya oke ini kita edit ya kita edit kita crop oke seperti ini ya kita buang yang biru-birunya tinggal temen-temen pasin aja ya Hai Oke kalau sudah canteng Hai canteng lagi klik ini nah ya kita pindahkan logo tadi ke entry nomor satu hai oke kita hapus ini bagian yang tidak perlu Hai nah seperti ini teman-teman kita tambahkan disini nama toko kita ya Hai nama kotoko kita misalkan Raja ponsel Hai ya kita tebalkan posisikan ke tengah Oke canteng lagi nah seperti ini teman-teman hai oke kalau sudah seperti ini tinggal kita kasih teks kosong disini nih oke kita pindahin yang ini yang nomor 9 Hai ke sini nah ya hai 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 ke seperti ini ya kita akan edit bagian total bayar jadi total bayarnya kita edit Hai plus biaya admin berarti tambah 5000 Hai ke canteng ya Hai ke canteng ya oke kalau sudah seperti ini kita tambahkan Hai teks kosong ya Hai biar ada jarak kita pindahin teks kosongnya ke sini ya Hai ke sini ya ke entry nomor Hai sepuluh Hai pindahin ke entry nomor sepuluh Hai nah ya jadi ada jaraknya sudah seperti ini hai 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 biar nggak kepanjangan struknya Hai hapus hai 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 oke sudah ya Hai kalau sudah seperti ini kita coba cetak teman-teman Hai kita cetak Hai tahu bungka bisa dilihat hasilnya hai 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 ini hasil editan kita ya teman-teman bisa dilihat ini hasilnya bagus banget dan ini lebih apa ya lebih jelas ada logonya ada nama toko kitanya ada biaya adminnya seperti itu teman-teman ya cara pengeditannya dan ini gampang banget dan ini sangat bermanfaat buat kelancaran bisnis kita ya yang punya usaha konter dan lain sebagainya Oke seperti itu semoga bermanfaat apa yang saya bagikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh